Halo weh, nah disini aku mau cerita ini weh sama kalian ya kan, sharing-sharing lah ya kan Karena tadi malam aku udah mendapatkan inbox dari seseorang yang pernah minta promosikan dengan aku Kalau membaca head comment atau membaca komentar julid gitu ya Di saat kondisi kita sedang baik-baik aja atau kondisi kita sedang santai-santai aja atau lagi moodnya baik gitu ya kan Ya mungkin kita biasa aja dengan membaca komentar head comment atau komentar julid ya kan Tapi kita capek, lelah gitu dan membaca komentar yang julid dan head comment itu pasti kita terbawa emosi dan akhirnya kena mental pasti gitu ya Disini aku hanya mau sharing aja dan juga memberikan edukasi untuk para pedagang UMKM yang mungkin mendapatkan head comment Nah ketika mendapatkan head comment ataukah komentar julid ya otomatis berarti berhasil ya yang kalian buat gitu ya Nah intinya seperti aja menjadi motivasinya seperti itu gitu Aku dapat inboxan bahwasannya ada foto yang bakal aku buat disini ya Nah kalian bisa baca ya kan Nah disitu tertulis bahwasannya Rasanya jong gitu ya kan Be aja, kecewa, nge-review-nya sehingga Ya kan, sehingga kali gitu Padahal yang aku promosikan itu dia bilang bahwasannya Kayaknya abang nge-review-nya biasa aja deh gitu Dan bahkan istri aku juga bilang kayaknya nge-review-nya biasa aja deh gitu Ini aku mau jelasin selaku tukang review ataukah tukang mempromosikan gitu Kita juga mempunyai attitude ya Mempunyai attitude yang gak akan mungkin juga ketika ada makanan yang gak enak disajikan kepada kita Terus kita sebutin ini makanan gak enak gitu Gak mungkin gitu Karena kita punya attitude gitu Dan disini kita selalu memberikan saran kepada orang Kalau seandainya ini gak layak untuk kita promosikan Karena juga akan memberikan dampak buruk juga kepada kita selaku influencer Ataukah yang tukang nge-review pasti gitu ya Kalau aku bilang enak kayak pasti enak gitu Tapi disini aku selalu memberikan saran kepada para pedagang UMKM yang baru berdagang Dan kebetulan kakak yang inbox aku itu dia baru buka Dan Alhamdulillah setelah dipromosikan rame Alhamdulillah rame gitu ya Mempunyai dampak yang baik Tapi juga mempunyai dampak negatif juga gitu Nah soal rasa ya Disitu harganya cuma Rp10.000 Kalau pakai ayam Rp15.000 Kenapa sih kalian itu dengan ekspetasi yang terlalu tinggi Harga Rp10.000 dengan nikmat yang sangat luar biasa gitu ya Kalian itu jangan terlalu berekspetasi tinggi mengenai tentang harga yang Rp10.000 Jadi ya kalian itu bijak lah ya kan Ya kalau nggak enak langsung aja ngomong langsung kepada orangnya melalui inbox Nah seperti yang dibilang bahwasannya ada para pedagang Kalau rasanya nggak enak bilang langsung kepada saya Dan kalau rasanya enak beritahu kepada teman-teman kalian Bahwasannya rasa ini enak Aku nge-reviewnya terlalu berlebihan atau apa gitu ya Nah kita selaku tukang review atau ke orang yang tukang promosi gitu ya Kita memberikan terbaik karena disini kita dibayar Dibayar pun atau tidak dibayar ya kita selalu memberikan yang terbaik Karena kita mempromosikan atau memperkenalkan produk atau memperkenalkan daerah Dan kalau soal untuk rasa ya Ya mungkin lidah kita itu memang berbeda-beda Pas kebetulan aja mood kalian itu nggak bagus ketika makan di sana gitu Pas lagi kenyang-kenyangnya mungkin terpaksa makan di sana gitu Hanya pengen julid aja gitu ya bisa jadi Tapi kalau misalnya ada 10 orang yang bilang 9 orang yang bilang enak Hanya dia aja nggak bilang enak lidah dia yang salah Jadi ya terus semangat untuk pedagang UMKM Dan kita selaku influencer selaku tukang promosi atau tukang review Disini selalu ingin memperkenalkan kuliner yang ada di kisaran ini Ya termasuk memperkenalkan kisaran juga dengan kulinernya yang ada di kisaran gitu ya Untuk seluruh pengunjung Karena banyak orang yang mungkin akan berkunjung ke kisaran Apa sih kalau aku datang ke kisaran apa sih yang enak di sana Oh kulinernya enak-enak di sana Banyak kuliner di sana Ada 50 cafe di kisaran gitu Wah kota kecil kok bisa memiliki 50 cafe ya Nah itu sudah menjadi promosi juga Hal unik juga untuk di kisaran Terima kasih banyak untuk kalian semuanya Semoga ini bisa mengedukasi dan bisa menjadi pelajaran untuk diri aku Dan juga untuk teman-teman yang nonton video ini Jangan lupa untuk share ya ke teman-teman yang lainnya Like juga, komen juga ya kan Biar semakin seru Kayak mana weh cocok weh